Dari karenanya, hadirin hadirat, mustami'at, mustami'at dan yang menyaksikan acara ini dan yang mendengar suara ini dimanapun berada, jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Tidak bisa kita mengerjakan di awal waktu ketika mendengar adhan, setidaknya di dalam hati kita sudah mempunyai keinginan azam untuk melaksanakan sholat, meskipun kita lakukan di akhir waktu. Sesibuk apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena itulah tali penghubung yang paling hebat antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai jalanan orang yang menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka sejauh apapun perjalanan itu, maka akan menjadi cahaya besok di hari hiyamat. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, Berikan kabar gembira bagi orang yang berjalan, bagi orang yang berjalan di gelapnya malam menuju ke masjid. Ini perjalanan ke masjid adalah perjalanan yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Apa kabar gembiranya? Bin Nuritam Yawmal Giyamah. Dia bakal mendapatkan cahaya yang sempurna nantinya di hari hiyamat. Dengan cahaya itulah nantinya Rasul akan mengenal kita. Dan langkah yang paling berat adalah langkah seseorang untuk menuju ke masjid. Itu langkah yang paling berat. Ada pun langkah untuk menuju dan lain sebagainya. Itu mudah. Keluar negeri, rekreasi, apa kata-kata apa? Bahasanya akhir. Healing, healing. Healing. Belum kena tahu healing, orang tahu hal healing aja. Ada healing, 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 dan lain sebagainya. Oh kemanapun, sejauh apapun healingnya, mampu dia tempuh. Tapi kalau sudah ke masjid, dekat rumahnya dengan masjid. Tidak jauh rumahnya dengan musallah. Tidak jauh rumahnya dengan langgar. Tapi begitu berat kakinya untuk melangkahkan ke masjid. Kenapa? Ingat, Al-masjid bayitu kulli tagi. Masjid adalah rumah orang yang bertakwa. Orang yang mudah hatinya untuk melangkahkan ke masjid. Menunjukkan keimanan ada di dalam hatinya. Seberapa mudah keinginannya, langkahnya, hatinya untuk menuju ke masjid. Maka itulah menunjukkan kualitas iman yang ada di hatinya. Ada orang berat untuk menuju ke masjid. Ya memang tidak ada iman di dalam hatinya. Seandainya ada iman, dia tidak akan pernah berat. Ada orang yang berat melangkahkan kaki untuk pulang ke rumahnya sendiri. Tidak ada yang berat. Rumah, rumah orang yang bertakwa. Bayitu kulli tagi. Rumah orang yang bertakwa. Kata Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Taib. Habis sudah. Supaya kita habiskan hari ini ke-23. Kemudian lagi. Dan lihat. Bagaimanapun. Bagaimanapun kondisi kita, jangan tinggalkan. Sakit, jangan tinggalkan sholat. Tidak bisa wuduk. Harusnya orang yang sakit itu lebih ditekankan lagi. Sholat kenapa? Ya dikhawatirkan sakitnya itu membawa kepada kematian. Tayammum. Tayammum. Bismillah. Tayammum. Sholat. Kadatahu qiblat. Betakun. Kadatahu berdiri. Bunda berduduk. Kadatahu berduduk. Behereng. Kadatahu berhereng. Berabah. Kadatahu berabah. Pakai isyarat. Kadatahu pakai isyarat. Pakai hati. Kadatahu pakai hati. Mati lagi sedar. Apalagi. Ada sholat. Jangan sampai ketinggalan sholat. Apalagi ini kita. Malam-malam bulan rajab. Masya Allah. Peringatan Isra wal-mi'raj. Hawliyatil imam. Al-arib billah. Al-hadrah muhammadiyah. Sheikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kadang-kadang haulan-haulan dan lain sebagainya. Kadang-kadang lupa sholat. Bayang Isya kadang-kadang ingat. Masya Allah. Astagfirullah. Kadang-kadang bisa. Ada yang mulai maghrib. Kadang-kadang pemagriban. Walau bisa. Oh sudah. Kita peringatan haul. Ini haul wali dan lain sebagainya. Sudah. Subah yang itu gampang saja. Sudah. Ada ajaran para awliya. Apa namanya. Meremehkan kewajiban. Jangan lukai perasaan sahibul hawliya. Dengan kita meninggalkan. Meninggalkan kewajiban. Karena kita hadir acara haul beliau. Jangan. Jangan dilukai perasaan beliau. Jangan lukai perasaan beliau.